Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Nanda yang sudah proaktif Untuk Berdiskusi terkait dengan Bagaimana meningkatkan Mutu daripada kampus kita Nah terkait dengan Program Program saya menyebutkan Sebagai zero semester Sembilan Jadi latar belakangnya itu adalah Bagaimana Mahasiswa kita itu bisa selesai tepat waktu Selesai tepat Waktu dan berkualitas Jadi Zero semester sembilan itu biar Lebih memasarakat Lebih mahasiswa Kenal dan bisa Menjadi warning Buat mahasiswa Zero semester sembilan berarti Mereka harus selesai Semua semester delapan Itu Tanda petik ya Bagaimana memahami Program ini Jadi salah satu Sebenarnya latar belakang adalah Bagaimana kita memaknai Aturan dari Permen Ristek Dikti Nomor 59 Tahun 2018 Ini Itu terkait dengan Penggunaan PIN ijasa Dalam Mulai tahun 2018 Jadi sebenarnya Salah satu Persyaratan eligible Untuk penarikan Reservasi penarikan PIN ijasa itu adalah Masa kuliahnya itu tidak boleh Lebih dari 7 tahun Artinya adalah Bahwa Ketika sudah lebih dari 14 semester itu kan Tidak bisa lagi keluar PINnya Nah sekarang Kita coba Bagaimana mahasiswa kita itu Dari awal Diberi pemahaman bahwa Sebenarnya di semester delapan itu Selesai ini perkuliahan Selesai yang perkuliahan Nah ini kan mahasiswa kita selalu Terlena Bisa sampai semester 14 Itu semester 14 Sudah Paling ujung Nah sekarang Pertanyaannya Apa yang kita lakukan Untuk bisa Melihat hasil Selesemester 9 ini Apa langkah yang Pertanyaannya kan begitu Apa langkah yang dilakukan Apa yang ditawarkan Nah sekarang begini Yang pertama itu Bagaimana memberikan Pemahaman Membudayakan Kepada mahasiswa Bahwa Semester delapan itu Semester akhir Dari S1 Jadi itu dimulai dari Mahasiswa baru Jadi ketika PBAK Hadirkanlah Ketua Prodi Hadirkanlah Bapak Ibu Rektor Hadirkanlah Pak Rektor Sipitas Akademika Untuk mendampingi Mensosialisasikan Kepada mahasiswa baru kita Bahwa Semester delapan adalah Semester akhir Dari perkuliahan Supaya mahasiswa baru itu Sudah bisa Mengatur Oh berarti Semester delapan Kita sudah wisuda Karena kan itu Budaya sebenarnya Yang rusak itu Yang selama ini Ada di kampus Karena malah Kamu lihat Kakaknya Seniornya Yang selalu Mendampingi Dia itu mahasiswa Yang Semester 12 Semester 13 Tetapi kalau misalkan Seluruh kita semua Bisa mensosialisasikan Bahwa Semester delapan itu Selesai Sudah ada Terset di memorinya Anak-anak Mahasiswa baru itu Bahwa Semester delapan Kita sudah wisuda Nah Itu berarti Mulai dari Mensosialisasikan ini Di semester awal Di semester baru Kepada mahasiswa baru kita Nah sekarang kan Kita tidak berbicara Terkait dengan Mahasiswa baru saja Sudah ada mahasiswa kita Di semester dua Semester empat Semester enam Semester delapan Bahkan sudah ada yang sampai Menyebrang Semester sepuluh Nah sekarang Langkah kedua yang kita lakukan Ini kan nanti kita masuk Di semester ganjil ya Fokus pada semester tujuh Misalkan Semester tujuh itu kan Dia tinggal punya Dua semester gitu ya Semester tujuh Semester delapan Nah saya mau nanti Pertemuan Dengan semua Kaprodi Lakukan database Berapa jumlah Mahasiswa kita Yang posisinya sekarang Di semester tujuh Yang sudah On proses Untuk penyelesaian On proses itu kan artinya Dia sudah punya Gambaran bahwa Dia akan selesai Di semester delapan Yang dilakukan adalah Misalkan Lihat SKSnya Terpenuhi 144 SKS Misalkan Kalau tidak Berarti kan Kawan-kawan Kaprodi Harus melakukan pendampingan Berapa lagi Mata kuliah Yang belum selesai Berapa lagi Mahasiswa yang Misalkan Yang Mau daftar KKNK Yang belum Terlaksana Karena ada beberapa hal Nah Lakukan pendampingan Jadi Posisi semester tujuh Mahasiswa kita Berapa yang On proses Harusnya di semester tujuh Itu kan Mahasiswa kita Sudah punya Rencana judul Jadi Jangan nanti Setelah semester Selesai Pekuliahannya Baru Kasah kusuk Cari judul Ciplak Kirikan Sudah tidak berkualitas Tetapi di semester tujuh Itu sudah Dilakukan Sudah Paling tidak Dia sudah menuju Pada Pembuatan Proposal Penelitiannya Nah Kalau misalkan Semester tujuh Selesai Pendatangan Sekarang Masuk Di semester Delapan Nah Semester Delapan Kita lakukan Pendampingan Biasanya kan Saya melakukan Pendampingan Selalu menyebutin Pendampingan Karena biasanya Begini Mahasiswa itu Biasanya Ada hal-hal Sepele Saja Yang tidak bisa Dikomunikasikan Dengan Dosennya Misalnya kan Nilainya Error Ternyata Dia rajin Kuliah Tugas-tugasnya Terpenuhi Hanya karena Mungkin komunikasinya Tidak terlalu Bagus dengan Dosen Akhirnya Nilainya Treble Nah Untuk Mengkomunikasikan Memediasi Antara dosen Dengan mahasiswa Itu kan biasa Mahasiswa Sudah Segan Tanda kutip Takut mungkin ya Berhadapan langsung Dengan dosen Biasa juga Dalam tanda kutip Dosen Bapak ibu dosen Kita itu kan Karena terlalu banyak Mungkin mahasiswa Dari Yang dihadapi Lupa juga Kalau ternyata Ada mahasiswanya Yang tertinggal Nah inilah fungsinya Sebenarnya Penasihat akademik Juga harus Punya Andil besar Disini Untuk Mempertemukan Di semester delapan itu Pokoknya Berapa mahasiswa Yang bermasalah Karena itu tadi Tanda kutip Dari awal kan Bahwa Yang menyumperan Semester sembilan Itu mahasiswa Bermasalah Dia pasti Bermasalah Yang semester sembilan Karena kan Harusnya selesai Semester sembilan Nah Mahasiswa ini Yang mau Menyebrang Semester sembilan Hentikan Dengan cara Lakukan pendampingan Semua nilai-nilai Bermasalah Paling tidak Dimediasi Kalau memang Harus diulangi Dia paling tidak Ada menyebrang Semester sembilan Itu ya Satu dua orang saja Tapi Dua tahun Tiga tahun Kedepan Seru semester sembilan Pasti terpenuhi Asalkan Semua kita mau Untuk Lakukan pendampingan Dan mahasiswa kita Terutama yang harus Lebih proaktif Menyelesaikan Masalahnya sendiri Jadi jangan nanti Kapro Sudah Proaktif Penasihat akademik Sudah proaktif Mahasiswanya tidak Proaktif Jadi pokoknya Semuanya harus proaktif Harus Berkomitmen Bahwa Program Zero semester sembilan Ini Tiga tahun Kedepan itu Bisa terimplementasi Dengan baik